Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait belkada yang ada di medan ini cukup menarik karena disana ada Bobby Nasution dimana Bobby Nasution ini masih keluarga estana karena Bobby ini adalah menantu dari Pak Presiden Jokowi suami dari Kahiyang Ayu nah menariknya teman-teman di medan ini Bobby Nasution ini didukung oleh partai-partai besar disana ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN ini mendukung Bobby Nasution termasuk juga Nasdem ini mendukung Bobby Nasution sementara pihak BDI Perjuangan sendiri sebenarnya belum memberikan rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai salah satu calon wali kota di medan jadi belum memberikan rekomendasi tetapi partai-partai seperti Gerindra, kemudian Golkar, PAN, Nasdem ini sudah memberikan dukungannya kepada Bobby Nasution kalau Gerindra teman-teman ini punya peluang karena Bobby Nasution ini sudah direkomendasikan oleh partai Gerindra berpasangan dengan kader partai Gerindra yang ada di DPRD kota Medan jadi dipasangkan juga dengan calon dari partai Gerindra jadi punya peluang bagus partai Gerindra tetapi partai-partai yang lain seperti Golkar, kemudian PAN, Nasdem ini kan tidak punya calon yang bisa disandingkan dengan Bobby Nasution jadi ini teman-teman peluang Bobby Nasution sebenarnya besar untuk menjadi calon wali kota Medan di samping itu pengaruh istana memang akan cukup kuat berada di Medan demikian juga teman-teman yang ada di Solo ternyata Gibran Raka Buming Raka ini juga mendapat sokongan suara partai yang juga cukup besar ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB, ada PAN, ada apa lagi Golkar, ini partai-partai besar mendukung Gibran Raka Buming Raka ditambah lagi pengaruh istana tentunya akan sangat berpengaruh di pemilihan kota Solo sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa tidak usah pemilihan langsung saja dilantik, dikasih SK ini untuk Gibran Raka Buming Raka karena memang peluang Gibran cukup besar bahkan ada yang mengatakan bahwa Gibran nanti akan bersaing dengan bumbung kosong atau melawan bumbung kosong, kotak kosong ada yang mengatakan seperti itu tetapi kemarin ada Bajo Bagio Suparjo ini juga mencalonkan dari jalur independen mudah-mudahan ini juga lolos teman-teman sehingga kontestasi di Solo akan semakin menarik nah teman-teman kita kembali ke Medan ada hal yang menarik hari ini beritanya bahwa calon kontestan satunya yaitu Ahyar Nasution yang akan melawan Bobby Nasution ini dilaporkan ke Baris Krim Polri kenapa ini dilaporkan? apakah ada pengaruh terkait pencalonan dirinya? ini yang akan kita bahas teman-teman kenapa setiap ada Belkada ada saja orang-orang yang melaporkan calon penantangnya atau kandidat lainnya ini dilaporkan tujuannya apakah untuk mengganjal agar mereka tidak maju menjadi calon wali kota kita baca teman-teman beritanya dari gelora.co teman-teman calon lawan mantu Jokowi di Belkada Ahyar Nasution dilaporkan ke Baris Krim kalau menurut saya teman-teman ini lagu lama karena ini seringkali terulang jika salah satu penantang melawan seorang yang lebih berkuasa ini biasanya dilaporkan seperti juga kasusnya waktu Pak Prabowo dan Pak Sandi melawan Jokowi juga ada yang melaporkan terkait pencalonan dari Pak Prabowo dan Sandi kemarin tetapi pada akhirnya tetap jalan kemudian kita baca teman-teman beritanya PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution harus berhadapan dengan hukum dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Baris Krim Mabes Polri oleh seorang warga berinisial SH melalui kuasa hukumnya Fajri Apriliansah jadi ini dilaporkan Pak Ahyar Nasution karena bagaimanapun juga teman-teman pengaruh Pak Ahyar Nasutionnya cukup besar karena beliau adalah PLT Wali Kota di Medan tentu seorang PLT pejabat ini sudah punya jaringan sampai ke bawah karena beliau pemain lama sedangkan Bobi Nasution adalah penantang baru sehingga menurut saya jaringan Pak Ahyar ini sudah kuat mengakar sampai ke bawah jadi tidak bisa dianggap enteng jaringan Pak Ahyar karena Pak Ahyar sendiri teman-teman ini didukung oleh Demokrat dan BKS sebagai partai yang ikut menyokong kepada Pak Ahyar Nasution jadi ini dilaporkan selain miskin prestasi PLT Wali Kota Medan ini juga sangat arogan dalam menjalankan kewenangannya serta telah merugikan banyak pihak tak terkecuali warga masyarakat yang merupakan klan kami Ujar Fajri di Jakarta pada hari Kamis 6 Agustus 2020 jadi apa kaitannya ya dengan Pak Ahyar Nasution yang mencalonkan calon Wali Kota Medan dengan miskin prestasi kemudian arogan ini hal-hal yang saya pikir tidak tidak urgent dalam sebuah pelaporan miskin prestasi kemudian arogan ini kan penilaian individu jadi setiap orang tentu akan bisa menilai bahwa orang itu arogan atau miskin prestasi ini tergantung siapa yang melihat jadi kalau pihak lawan tentu ini cocok pihak lawan yang akan menyerang Pak Ahyar cocok dengan statement seperti ini miskin prestasi arogan sewenang-wenang ini wajar tetapi ini apakah bisa diproses secara hukum hal-hal seperti ini kita baca lagi teman-teman laporan itu teregister dengan laporan polisi LP nomor STTL garis miring 270 garis miring 8 garis miring 2020 garis miring baris krim ketika ditanya apakah ini ada unsur politik mengingat Ahyar adalah calon petahana dalam Pilkada Kota Medan 2020 Fajri menegaskan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik ini pernyataan dari kuasa hukum yang menyatakan bahwa laporan ke baris krim itu tidak ada kaitan dengan kepentingan politik tidak ada kaitan dengan Pilkada yang ada di Medan tetapi secara kasat mata teman-teman justru ini muatan politik menurut saya ada kaitan politik karena Pak Ahyar ini adalah calon petahana yang akan maju menjadi calon wali kota Medan tentu kalau Pak Ahyar nanti terganjal ini akan mudah bagi Bopi Nasution untuk melenggang menjadi orang nomor satu di wali kota Medan itu kira-kira analisa menurut saya bahwa dengan mengganjal Pak Ahyar ini akan menyulitkan Pak Ahyar tetapi teman-teman kalau kita melihat dari sisi hukum bahwa seseorang yang bahkan menjadi tersangka terdakwa itu tidak mengugurkan posisinya untuk menjadi calon wali kota calon bupati calon gubernur bahkan fondis sekalipun itu tidak bisa membatalkan hanya diberhentikan sementara namun kalau sudah sampai ke mahkamah agung kemudian di fondis dengan hukuman tetap fondis tetap maka memang dia harus berhenti tetapi selama dia menjadi tersangka terdakwa ini tidak bisa mengugurkan seseorang untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota hanya saja teman-teman pengaruhnya cukup besar akan membuat repot Pak Ahyar sendiri kalau beliau diproses menjadi tersangka misalkan ini akan membuat kabur rencana-rencana yang sudah di planning sedemikian rumah jadi akan merepotkan jadi menurut saya apa yang dilakukan pelapor ini saya pikir sah-sah saja tetapi tidak bisa mengugurkan seorang Pak Ahyar Nasution yang maju menjadi calon wali kota Medan menurut Fajri teman-teman hal ini murni karena terdapat delik pidana terhadap hak warga masyarakat yang telah memenangkan perkara dalam upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung kata Fajri Fajri menjelaskan jika Ahyar tidak menjalankan keputusan PKMA nomor 417 PK garis miring PDT garis miring 1997 tertanggal 19 Juli 2001 jadi ini kalau saya melihat kasusnya itu tahun 97 teman-teman ini tahun 2020 sudah lama banget ini teman-teman jadi kasus lama ini diungkit sekarang ketika Pak Ahyar ini maju menjadi calon wali kota Solo tahun 1997 ini 2020 sudah lama teman-teman kasusnya kalau ini memang kasus tetapi kenapa baru diungkap sekarang ketika Pak Ahyar maju menjadi calon wali kota Medan tentu ini persepsi publik ini adalah upaya untuk menjegal Pak Ahyar untuk maju menjadi calon wali kota Medan tetapi saya lagi teman-teman walaupun Pak Ahyar itu sekali menjadi terdakwa atau tersangka maka beliau tidak bisa gugur seorang yang mencalonkan diri menjadi calon wali kota tidak bisa gugur itu kecuali fonis hakim fonis hukuman tetap itulah yang menghentikan langkah seorang calon wali kota calon bupati calon gubernur tetapi selama itu tidak ada fonis hukuman tetap maka ini akan terus berjalan kemudian teman-teman untuk diketahui Ahyar merupakan calon petahana yang bersaing merebut kursi medan satu bersaing dengan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution ayat dinilai miskin prestasi sehingga tidak dijalunkan oleh partainya yaitu PDI Perjuangan ini statement dari kuasa hukum miskin prestasi sewenang-wenang arogan dan sebagainya nah teman-teman apa yang dilakukan Pak Hayar ini saya pikir sudah tepat bahwa dia tetap konsisten maju untuk merebut wali kota medan yang saat ini beliau masih menjabat sebagai PLT wali kota medan beliau seorang incumbent seorang petahana yang tentu punya jaringan banyak dan memang tidak mudah untuk merebut sebuah jabatan yang sekarang diduki seorang incumbent tentu incumbent akan mempertahankan kerudukannya apalagi jaringan seorang petahana ini kuat nah teman-teman kalau kita melihat kasusnya di medan ini Pak Hayar dilaporkan ke Baris Krim Polri saya ingat waktu Pak Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pernah dilaporkan karena penestaan agama beliau menjadi tersangka ini prosesnya Pak Ahok ini kan tetap berjalan pemilihan Gubernur tetap berjalan dan tidak bisa menghentikan Pak Ahok untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta walaupun dia tersangka itu salah satu gambaran real bahwa seorang calon walaupun menjadi tersangka terdakwa sekalipun ini tidak bisa digugurkan sebagai calon Gubernur atau calon wali kota sehingga Pak Ahyar sendiri saya pikir ini tetap jalan saja karena tidak ada yang menghalangi bagi dirinya untuk menjadi calon wali kota di Medan itu itu teman-teman terkait Pak Ahyar memang dia tidak direkomendasikan dari PDIP juga tidak direkomendasikan tentu dari pihak istana karena Bupi Nasution ini dari istana tentu akan didukung dari istana juga apakah bentuknya dukungan moral atau finansial atau seperti apa tentu istana akan mendukung karena bagaimana menurut juga Bupi Nasution adalah menantu dari Presiden Jokowi menurut logika teman-teman baik itu Bupi Nasution maupun Gibran Raka Peming Raka ini kemungkinan bisa jadi menjadi wali kota karena partai-partai politik ini yang besar-besar juga mendukung beliunya bahkan Gerindra yang dulu menjadi pesaing dari Presiden Jokowi sekarang malah mendukung Gibran malah juga mendukung Bupi Nasution untuk melenggang menjadi wali kota Medan dan Solo itu dari partai Gerindra tetapi saya juga tidak yakin apakah warga masyarakat Medan yang dulu mendukung Pak Prabowo juga akan mengikuti petunjuk dari Pak Prabowo Subianto karena warga Medan yang dulu mendukung Pak Prabowo ini dalam rangka supaya Pak Prabowo menjadi Presiden RI tetapi karena Pak Prabowo ini sudah berubah haluan dulu sebagai oposisi yang bersaing dengan Presiden Jokowi dan sekarang sudah bergabung dengan Presiden Jokowi tentu masyarakat juga punya pilihan apakah ikut Prabowo mendukung Bobi atau juga berubah pikiran karena Pak Prabowo juga sudah berubah pikiran berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi jadi masyarakat juga punya pilihan apakah berkoalisi mendukung apa yang dipilih Pak Prabowo atau berubah pikiran malah mendukung Pak Ahyar Nasution karena Pak Ahyar Nasution didukung oleh Demokrat dan BKS itu teman-teman politik berubah di sana berubah mungkin di bawah juga berubah sama-sama berubah karena pilihan politik setiap saat juga bisa berubah itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati